oke kawan ini ada pembagian ya pembagian polinomial jadi nanti kalau pembagian itu pasti ada hasil bagi dan ada sisa teknik ini bisa digunakan atau bagian dengan bisa menggunakan teknik Horner atau pembagian meron boleh ini kemudian kita akan pakai Horner horner tuh dulu disini kan ada X pangkat tiga kan yang dibagi nanti ada X pangkat tiga ada X pangkat dua ada X gila kesini ada konstanta di sini oke atau ada Kak boleh atau X pangkat nol boleh next banget satu ah di sini konstanta X pangkat tiganya satu X pangkat duanya itu main enam X pangkat satunya ini adalah 11 X pangkat nolnya atau kursusatnya men7 pembagiannya berapa pembuat nol dari ini biar 0-4-4 disini terus turun satu turun ke sini deh satu turun plus disini terus proses 4x14 ditambahin men6 kali 4 jadi men2 4x2 men8 nah gitu tambahin lagi tuh 11 tambah men8 jadi 3 4x3 12 tambahin lagi 5 ah yang paling akhir ini disebut sebagai sisa ah berarti sisanya berapa sisanya 5 diantara ini nah yang benar sisanya berapa ah cuma ini hasil bagian ini hasil baginya tapi kita rubah dalam bentuk bentuk lagi bentuk persamaan lagi atau polinomi lagi dibat ini tinggal tadi X pangkat tiga jadi X kuadrat X kuadrat main 2x ditambah 3 dan sisanya adalah 5 Oke jadi ini yang disebut sebagai hasil ini yang disebut sebagai sisa bener kan udah gitu so easy kan sip ini hasil ini sisa ini hasilnya ini sisanya cakep saya ini kebetulan kita pakai cara honor pakai cara menurun juga nanti boleh aja Oke sukses terus buat kalian maju terus pantang mudur Halo kawan kita masih di cara pembagian polinomi atau suku banyak dan ini ada polinomi suku banyak banyak banget memang lima X pangkat lima 13x pangkat padang monstronya sampai plus 6 dibagi 5x min 2 ini kita bisa gunakan apa namanya horner juga ya kita bisa gunakan horner seperti ini seperti biasa kita tulis kofisinya dari pangkat tertinggi nya pangkat lima kofisinya lima pangkat empat kofisinya 13 pangkat tiga kofisinya min 16 pangkat dua kofisinya 9 pangkat tiga pangkat satu kofisnya 13 enggak ada pangkat nyata pangkat nol of channel Oke pembuat nol ini adalah 5 per 2 e2 perlima Oh ya kalau masih bingung gimana sih cara membuat nol teh yaudah ini sama aja 5x min 2 sama dengan nol maksudnya gitu jadi artinya 5x sama dengan 2 atau X nya sama dengan 2 per 5 ini namanya pembuat nolnya Oke taruh di sebelah sini terus ini turun nih nah lima turun kebawah jadi lima disini terus kita kalikan 2 per 5 kali 5 jadi dua sip cakep tambahin 13 tambah 2 jadi 15 oke 2 per 5 ke 15 coba 3 3 kali 2 jadi 6 Hai jadi ini kalikan ya 2 per 5 kali 5 jadi kesini tambahin 2 per 5 ke 15 jadi nah gitu caranya Oke tambahin lagi main 16 tambah 6 jadi men 10 Oke 2 per 5 kali men 10 10 bagi 5 2 2 kali main 2 jadi main 4 tambahin disini batin main 4 sip 9 tambahin 4 5 nah 2 per 5 per 5 kali 5 jadi berapa 2 nah tambahin 152 per 5 ke 15 jadi enam sip cakep 6 tambahin lagi 6 tambah 6 12 cakep lah yang terakhir inilah yang disebut sebagai sisa ah batin sisanya adalah berapa 12 so easy ternyata ya berarti susah ya tapi setelah konsepnya ngerti konsepnya bisa ternyata mudah Oke mana aha bisa kan ya Oke cakep bener Oke sukses buat kalian Maju terus pantang mundur halo kawan Oh ini ada pembagian polinom beli juga cuma membagiannya kayak gini nih berupa fungsi kuadrat Oke ini bisa kalian gunakan Horner tapi horny 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 2 tingkat atau bisa pakai pembagian menurun tapi kali ini kita akan pakai pembagian menurun aja ya nih yang ini ini nih nah ini dibagi Oke ini dibagi dengan satu sini nah selesinya dibagi dengan ini batin nanti gini di bekaya jaman apa ya jaman SD dulu itulah masih enggak pembagian menurun gimana Oke saya terus Oke sip Oke dibagi dengan ini yaitu X kuadrat min 4x plus tiga ini enggak susah jadi fokus pada ujung-ujungnya aja dengan X kuadratnya X pangkat empat fokusnya pada di ujung-ujungnya X pangkat empat bagi kuadrat ya X kuadrat X kuadrat kali kesini jadi setelah dibagikan kali kan lagi kesini nah gitu ya jadi mirip kayak pembagian jaman SD yang sempet SD pada sempet SD ya oke nanti kalikan lagi X kuadrat kali X kuadrat jadi X pangkat empat X kuadrat kali min 4x pangkat tiga X kuadrat kali 33 X kuadrat dikurangin ya dikurangin oke sip kita kurangkan nih ini kan habis berarti habis ini habis X7 X pangkat 3 min 4x pangkat tiga jadi berapa Nibin menjadi plus min 17 4 jadi men tiga gitu ya sip 19 kurangnya men tiga jadi 16 16 X kuadrat ini turunnya 10x-nya men 10x nah seperti ini ini bagikan ujung sama ujung lagi men tiga X pangkat tiga dibagi X kuadrat X pangkat tiga dibagi X kuadrat jadi X men tiga begitu men tiga batik men tiga X Hai ah gitu oke men tiga X kali X jadi men tiga X pangkat tiga Hai ini karena kesana men 12x men 12x kuadrat Oke terus ini kali kesini tiga kali tiga men tiga X ini men 10x sip cakep kita kurangkan nah kita kurang lagi ini habis nih men tiga X pangkat tiga men tiga 153 habis tinggal 16 kurangi men 12 sama dengan 16 kurangi jadi plus ya 16 plus 12 jadi 28 Hai main X ini ternyata 8 Oke Oke lanjut 28x kuadrat dibagi dengan X kuadrat berarti 28 jadinya 28 kali 28x kuadrat Hai Oke ada yang liru tadi sepertinya ini main 3x kuadrat membuat X kuadrat harusnya 12 energi plus 12 nih ya plus 12 sip ah gitu kalau ini plus 12 16 kurangi 12 berapa empat harusnya empat ah gitu ya harusnya empat X kuadrat ah oke jadi ini tadi nggak jadi 28 hahaha sorry ini 4x kuadrat bagi X kuadrat jadi empat nah kita berarti empat X kuadrat terus ini 4x kuadrat ah gitu empat kali min 4 di min 16x ya oke batal tiga jadi 12 oke kita kurangkan eh habis 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 min X kurangi min 16x jadi 15x chip 8 kurangi 12 jadi min hal itu min 4 ini 15x ini X kuadrat udah nggak bisa dibagi karena ini pangkatnya lebih sedikit kalau udah nggak bisa dibagi ya ini berarti yang disebut sebagai sisa cakep ya berarti inilah sisanya 15x men 4 15x men 4 cakep ngerti ya oke semangat terus sukses buat kalian maju terus dadah men 4 fim men 4 men 4 men 4 Terima kasih.